Intro 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 Halo sahabat literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Buat kita semua Selamat datang kembali di channel youtube Agro Literasi Pada kesempatan kali ini Kembali kami hadir untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air Untuk kesempatan pagi yang cerah ini Saya kembali akan mereview tentang ternak entok Jadi hari ini saya mereview ternak entok yang saya lakukan di kandang entok Yang sangat kecil Sangat sempit ya Ya namun disini saya berusaha untuk menerapkan Dua segmentasi atau dua sistem budidaya entok sekaligus ya Baik untuk kegiatan pembesaran ya Maupun untuk kegiatan pemibitan Jadi seperti kita bisa lihat Jadi ini adalah kumpulan induk ya Induk entok saya Ya skala rumahan kita mulai dari skala yang kecil ya Ya jadi untuk melakukan kegiatan ternak entok disini Saya melakukan dua sistem sekaligus Baik untuk pemibitan maupun untuk pembesaran Ya jadi untuk lakukan kegiatan pembesaran ini Ya seperti yang kita bisa lihat Jadi tentunya saya tidak perlu untuk mencari atau membeli bibit entok dari luar Saya tidak perlu mendatangkan DOD entok ya Karena DOD entok ini sudah disiapkan oleh kegiatan pembesaran yang saya lakukan Ya jadi dua sistem budidaya entok kita lakukan dalam satu kandang Dalam satu kandang yang saya katakan kandang yang sangat sempit ya Kandangnya cuma 3 kali 8 meter Ya yang saya sekat-sekat Untuk kegiatan pembesaran Ya dan selebihnya itu adalah tempat induk entok yang saya miliki Dalam tentunya berkembang biak Sehingga nantinya akan menghasilkan DOD entok Yang akan kita besarkan pada kandang yang berukuran sangat kecil ini Ya samping itu tentunya saya juga menggunakan kandang box ya Kandang box itu ada di sebelah Itu tidak berada di dalam kandang utama Ya sahabat literasi dan sobat youtube sekalian Kita bisa lihat bagaimana entok-entok ini Begitu lahap Memakan pakan yang saya berikan untuk pagi hari ini Pakan yang merupakan campuran antara Pakan alternatif maupun pakan yang saya beli di pasar Pakan alternatif itu berupa Cacahan batang pisang Kemudian cacahan Batang kangkung Ya Begitu pula dengan tanaman asola Ya saya campur dengan jagung giling Dada Ya dan sedikit secampurkan Pakan berupa konsentrat Ya sahabat literasi dan sobat youtube sekalian Keternak entok yang saya awali Dengan memelihara satu pasang induk Ya satu ekor jantan dan satu ekor putina Ya dan akhirnya bisa berkembang seperti ini Itu diawali dengan Rasa keinginan ya atau hobi saya di dalam Beternak Sebagai kegiatan sampingan Jadi bisa dikatakan bahwa Kegiatan ini Itu pertamanya diawali dari hobi Atau Senangan di dalam beternak Ya namun semakin kesini saya melihat bahwa Ternyata ternak entok Memiliki begitu banyak kelebihan Sehingga memiliki potensi Untuk dikembangkan lebih jauh Ada beberapa kelebihan daripada ternak entok ini Di antaranya itu adalah bahwa ternak entok memiliki Daya adaptasi terhadap kondisi cuaca yang Tidak stabil ya Ya dan bahkan memiliki kemampuan Atau Daya Tahan terhadap penyakit Di samping itu ternak entok Itu bisa kita Lakukan ya Dengan memadukan Pakan yang kita beli dari pasar misalnya ya Dengan pakan-pakan alternatif Yang sebenarnya ada di sekitar kita Yang bisa Kita manfaatkan tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun Ya sahabat literasi Mungkin ini video singkat yang bisa saya berikan Untuk kesempatan kali ini Bagaimana saya memperlihatkan Kondisi ternak entok Ya Yang saya lakukan di Tempat yang sangat sempit Dimana Di kandang kecil ini saya menerapkan dua sistem sekaligus ya Baik itu untuk sistem pembesaran Maupun sistem Pembibitan Ya dan disini perlu kita Garis bawahi kembali bahwa Untuk melakukan sistem pembesaran saya tidak mendatangkan DOD entok atau bibit entok dari luar Ya karena saya cuma mengandalkan Saya cuma membesarkan Bibit hasil Pembibitan ya yang saya lakukan di kandang ini Di mana saya memiliki Indok entok Ada Sekuluh ya Yang terdiri dari Dua ekor entok Jantan Dan Delapan ekor Indok betina Ya sahabat literasi Kiranya ini informasi singkat yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi Petani dan peternak di seluruh tanah air Kami akhiri Wabila topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton